Halo selamat siang teman-teman kembali lagi bersama saya Gede di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara merubah handset menjadi mic eksternal jadi awal kasusnya adalah saya membeli sebuah mic eksternal untuk membuat kualitas audio video-video saya semakin bagus namun setelah saya membeli ternyata micnya tidak bisa digunakan karena HP saya yakni Oppo A37 tidak support dengan micnya dan setelah saya baca-baca saya diharuskan untuk mendownload aplikasi pihak ketiga yakni Open Camera namun karena memori memori HP saya cepat penuh jadi mendownload aplikasi Open Camera tidak memungkinkan akhirnya saya berinisiatif untuk memodifikasi headset yang biasa saya gunakan saat rekaman ini menjadi mic eksternal seperti apa caranya simak video ini sampai selesai sebelum masuk ke inti videonya buat teman-teman yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe dibawah bantu channel ini agar semakin berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya Oke baik bahan dan alat yang kita perlukan adalah yang pertama ada mic dari headset bekas usahakan bagian mic dari headset bekas ini masih berfungsi jika tidak berfungsi ya maka akan percuma karena tidak akan bisa digunakan juga selanjutnya ada mic eksternal dan sebuah solder kalian bisa menggunakan solder atau tidak ya tergantung dari situasi baik pertama-tama kita lepaskan kabel speaker dari bekas headset ini kabel speaker nya yang ini kalian bisa mengguntingnya langsung atau menggunakan solder juga bisa baik sudah speakernya sudah saya lepas tidak menyesalkan bagian mic nya saja selanjutnya untuk mic eksternalnya kita ambil bungkusnya saja kabel dan mic di dalamnya ini kita lepaskan kita lepaskan penguncian dan sponnya dahulu terus ini kita buka bagian sini akan terlihat langsung mic nya ini juga sama bisa kalian gunting atau kalian solder juga bisa kalau saya lebih memilih untuk menyoldernya ini sudah saya lepas sekarang kabel nya kita lepaskan juga kabel nya dan mic nya kita simpan yang kita gunakan hanya ini sekarang kita rakit mic nya dan pertama-tama kita lepaskan dulu solder yang ada pada modul mic ini agar bisa dimasukkan ke dalam casing nya ini juga ada pengunciannya kita potong sedikit dengan menggunakan tang biar bisa masuk nantinya baik ini akan saya lepaskan dulu nanti akan saya videokan lagi baik sudah terlepas tidak bisa fokus nah sekarang kita masukkan ke dalam casing nya sekarang kita pasang lagi modul mic nya seperti semula baik sudah saya solder kembali untuk urutan kabel nya harus diingat ya teman-teman lalu salah pemasangan kabel bisa tidak berfungsi nanti kita gunung sedikit kabel nya agar ketika ditarik-tarik solder nya tidak lepas masih kembali kita gunakan nanti ketika itu kita gunakan saya tidak kurang habis seperti ini ternyata tidak bisa ya teman-teman karena kabelnya terlalu besar sehingga tidak tidak masuk semuanya jadi biar gampang nanti kita lem saja kita lem di bagian bawah tampilnya ini hasilnya seperti ini sekarang kita rapikan pasang tutupnya dan sponnya lem ujungnya biar folderan di dalamnya tidak terlepas saat kabel tertarik saya disini menggunakan lem tembak jika ada lem korea bisa juga kita tunggu beberapa saat sampai lemnya mengering kembali saat lemnya mengering kita pasang pengaitnya mic eksternal modifikasi sekarang mari kita tes kita coba jadi saat ini saya tidak menggunakan mic eksternal apapun ya saya hanya menggunakan mic bawaan dari hp saya sekarang mari kita tes 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 1 2 3 tes tes ini adalah saat saya menggunakan mic eksternal yang sudah dimodifikasi menurut teman-teman bagaimana suaranya saya menurut teman-teman apakah sama saja seperti tadi atau lebih bagus tes mungkin nanti setelah selesai rekaman saya cek apakah hasil suaranya oke atau tidak tes 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 1 2 3 tes baik ini saya jepit di kerah baju saja tes 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 suara ya baik mungkin sekian dulu video saya hari ini jika kalian mempunyai pertanyaan tulis saja di kolom komentar like video ini jika kalian suka dan bagikan ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat bagi sesama jangan lupa subscribe channel jaya elektro dan aktifkan juga tombol loncengnya agar ada notifikasi saat saya upload video baru akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya dan terimakasih salam satu solder bye bye